Barat saat ini persiapan masih dilakukan baik dari pihak penasihat hukum maupun juga dari jaksa penuntut umum terkait dengan sidang hari ini kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa mantan Kapolda Sumatera Barat. Hari ini rencananya terdakwa irjen Teddy Minahasa akan mendengarkan keterangan ahli. Ada tiga ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum diantaranya adalah ahli digital forensik, ahli IT, dan juga ahli bahasa. Dan saudara nanti juga kita akan simak bagaimana jalannya sidang langsung dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Dan saat ini kita masih terhubung bersama dengan narasumber kita, Bapak Edy Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian atau LEMKAPI. Pak Edy, tadi kita juga bahas sebenarnya ini cukup memalukan ya di tubuh Polri bagaimana bisa seorang jeneral memiliki hubungan menikah siri begitu ya. Dan juga ini diakui dalam persidangan. Dan bagaimana juga nasibnya, apakah ini juga akan memperberat sidang etik nanti untuk sanksi etik ke depannya? Ya, saya kira demikian ya. Kita tentu saja kemarin ya, mendengar pengakuan itu saya sendiri langsung kaget ya. Wah, berarti ada pelenggaran etik yang dilakukan oleh Tidi Minasa selain terlibat di dalam hal kepemilikan narkoba ya. Saya pun sebetulnya agak bingung juga ya. Kalau misalnya Tidi Minasa kemarin itu menyampaikan bahwasannya dia melakukan operasi narkoba bersama ya anggotanya ya. Kemudian juga melibatkan si Linda ya. Saya bingung, pada saat itu 2019, dia kan belum menjadi Kapolda ya. Dia pada saat itu yang saya tahu, lihat daripada catatan-catatan yang ada di kepolisian ya, itu menjabat sebagai staf ahli Kapolri ya. Saya tidak tahu persis bagaimana, apa iya seorang staf ahli Kapolri di tahun 2019 itu bisa melakukan operasi narkoba ya. Kemudian katanya membawa pasukan. Ini yang susah sampai sana menjadi pemikiran saya ya, apakah memang ada ya seperti itu ya. Yang pasti memang biasanya Kapolri, Kapolri akan memberikan menugaskan seseorang untuk menjadi kasat gas ya. Apakah memang pada saat itu Kapolri menugaskan yang bersangkutan menjadi kasat gas ya di dalam hal pemberantasan narkoba. Tapi kita harus paham juga sebetulnya, di kepolisian kan ada namanya Direkturat Narkoba. Direkturat itu empat di Baris Tempori ya. Kemudian ada kabar restriknya. Terus juga kalau misalnya melihat, apa iya? Saya baru sendiri, baru dengar, kalau misalnya TDI Minasa itu melakukan operasi narkoba ya, karena ada penyelurupan narkoba katanya dari luar ya. Saya kira ini akan tentu saja, kita minta kepada Polri, minta dilakukan penelusuran. Bagaimana kebenaran daripada operasi narkoba tadi? Yang bahkan katanya sampai menghabiskan uang pribadi sampai 20 miliar kemarin ya. Saya kira jangan sampai ini menjadi, apa namanya, justru akan merunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Kita tidak tahu persis bagaimana sampai misalnya juga melibatkan si Linda kemudian. Bahkan pengakuan ini juga sangat, kalau dilihat kemarin, juga membuat kita sesak juga ya. Bahkan dibilang ya, apa namanya, bisa dalam satu kamar ya, sering apa namanya, tidur bersama katanya. Saya bingung juga itu. Tentu saja, saya kira hal-hal seperti ini, ini kita harapkan akan menjadi pertimbangan kepada pimpinan Polri ya. Kita harapkan nanti di dalam hal untuk menjadi masukan-masukan, di dalam sidang komisi etik Polri ya, yang saya kira tidak terlalu lama lagi nanti setelah ada keputusan dari pengadilannya, nanti akan dilakukan sidang etik terhadap Dedi Minasa. Dan saya kira ini sangat penting ya, di dalam menjaga maruak dan mertabat serta citra Polri di tengah masyarakat. Ya, Pak, kenapa harus menunggu sidang untuk pidana narkobanya putus dulu, begitu ya, ada fonis, baru dilakukan sidang etik. Apakah ini tidak bisa dilakukan secara berbarengan begitu, untuk bisa menentukan bagaimana sikap dari kepolisian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Dedi Minasa? Ya, sebetulnya ada dua opsi yang dilakukan, bisa dilakukan oleh Polri. Pertama adalah, seperti kemarin, Kaya Sambo bisa dilakukan sidang etik Polri itu dilakukan sebelum dilaksanakan sidang peradilan umum ya, tetapi juga bisa dilakukan setelah ada yang berkekuatan umum ya. Kemarin kalau kita lihat, ya di dalam hal obstrasi-objustis ya, ada Piri Sambo bersama anak buahnya, itu dilakukan sidang etik sebelum dilakukan sidang ya, dan kemudian mereka lalu diberundikan dengan tidak hormat, kemudian yang bersangkutan juga melakukan banding ya. Sekarang adalah, kalau kita lihat, justru berbeda dengan memang penerapannya, tapi memang itu tidak salah ya. Yang penting adalah sebetulnya itu kebijakan ya. Mungkin pada saat kemarin itu, Polri menilai, masih perlu melihat bagaimana keterkaitan ya, keterlibatan daripada Dedi Minasa di dalam hal, bagaimana terhadap 5 kg sabu-sabu yang ada di Polda Sumber tadi. Pak, yang juga menjadi sorotan, selain dengan menukar begitu ya, tawas dengan sabu seberat 5 kg dalam kasus Dedi Minasa ini, kita kembali lagi bagaimana dengan orang-orang ataupun terdakwa yang sudah ditetapkan begitu ya. Ini hanya Linda merupakan warga sipil yang menjadi terdakwa, turut terjelat dalam kasus pidana narkotika ini. Bagaimana Anda melihat, apakah memang wajar begitu anggota kepolisian bisa berinteraksi dengan warga sipil hingga akhirnya membuat sebuah kesepakatan untuk bisa melakukan transaksi narkoba? Saya kira tidak wajar ya, apapun juga alasannya, itu tidak boleh terjadi ya terhadap anggota Polri ya. Apalagi misalnya melibatkan, walaupun namanya menjadi apa namanya, agen, apa namanya istilahnya yang linda kemarin ya? Cepu. Apa? Cepu. Cepu ya, tidak boleh terjadi ya. Apalagi sampai terkait ya, terikut-ikut dan di dalam hal peredaran narkoba ya. Inilah pentingnya misalnya perlu integritas daripada seluruh anggota Polri ya, yang harus dijaga ya. Jangan sampai misalnya, karena Cepu kemudian mendapatkan perhatian khusus. Karena Cepu misalnya memberikan apa namanya, semacam pelayanan khusus. Saya kira tidak demikian ya. Apapun juga alasannya itu tidak dibenarkan ya, dan itu jelas adalah merupakan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik daripada kepolisian ya. Dan tentu saja kita harapkan agar segera dilakukan saran kami ya tentunya memang, ya ini akan menjadi masukan-masukan yang berharga kepada sidang mau etik Polri nantinya, di dalam hal untuk mengambil suatu keputusan ya. Apakah memang TDI Minasa layak untuk diperhentikan tiling antidormat atau tidak ya. Ya tentu ini menjadi pintu awal ya, terkait dengan penindakan terutama narkotika, begitu yang juga menjadi sorotan negara, namun juga ternyata masih memiliki celah untuk ada perlakuan khusus, bagaimana bisa menukar barang bukti dengan tawas dan dijual kembali. Tentu ini menjadi perhatian kita semua, dan diharapkan dari kasus TDI Minasa ini bisa mengungkap dan juga memperbaiki citra Polri. Tahan dulu Pak Edy Hasibuan, kita melihat dulu ke pengadilan negeri Jakarta Barat. Nampaknya Majelis Hakim telah memasuki ruang sidang di pengadilan. Baik, penuntut umum silahkan menghadirkan terdakwanya. Para saudara terdakwanya, saya di Minasa, silahkan maju ke persidangan. Silahkan duduk. Pak Edy, nampaknya ini sidang akan segera dimulai. Terima kasih telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Semoga kita bisa berdialog lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Edy. Sehat selalu.